Halo guys, balik lagi dengan Royce disini Pra unduh data untuk ke Fontaine Versi 4.0 sudah ada So mari kita cek Pertama kita cek di mobile dulu pastinya Ini Fontaine harusnya besar size-nya Dan 9,72GB Ciri ini paling gede ya Biasanya cuma 3, paling besar Biasanya 4 Sekarang 9,72GB Ya pun gue tuh pake 1 bahasa doang ya Yaitu bahasa Japun saja Jadi mungkin buat kalian yang Pake bahasa Inggris mungkin beda Mungkin size-nya dengan yang saya miliki Atau mungkin pake yang 2 Bahasa pasti akan lebih Besar lagi size-nya, nah sekarang kita pindah Lagi ke PC, kira-kira berapa Yang PC ya, oke jadi ini ya guys Untuk yang di PC, mari kita cek Oh no 33GB loh coy Wah menurut gue sih jangan 2 hari 3 hari lah sebelum di update ya Ini ngeri banget size-nya ya Oke komen di bawah kalian dapat berapa size-nya Oh ya by the way disini juga ternyata sudah diinformasikan Untuk perkiraan size yang akan kalian bisa download nantinya Baik itu di PC dan juga di mobile ya 8,1 sampai 10,8 Mungkin yang 8,1 nya itu Player yang main di iOS ya Tapi komen di bawah ya Buat temen-temen yang pake iOS Lalu 32,34,2 perkiraan ya Untuk jadwal release-nya kapan ini jadwal release-nya itu akan mulai di tanggal 16 Agustus Dan waktu maintenance-nya itu di pukul 06.00 pagi UTC plus 8 Dan ini maintenance-nya akan berlangsung selama 5 jam Yang artinya server mungkin terbuka di sekitar jam 11 siang waktu Indonesia tengah Itu jam 10 pagi waktu Indonesia barat Nanti kita juga dapetin free promo jam selagi pastinya sekitar 600 biji ya Pesifikasi minimum dan juga spesifikasi rekomendasi gamenya untuk Android Di sini perangkat yang mendukung itu adalah Perangkat ARM V8A 68bit Lalu RAM 4GB atau lebih Sedangkan OS-nya itu Android 8 ke atas Untuk memori 30GB atau lebih Untuk yang direkomendasikan itu adalah Snapdragon 855, Kirin 820 atau lebih tinggi RAM GB atau lebih tinggi OS Android 11 atau versi lebih tinggi lagi Dan memori penyimpanan itu adalah 30GB atau lebih Untuk iOS, iPhone 8 Plus ke atas ya Memori juga sama 30GB lebih iOS 11 atau lebih tinggi Kontroller Bluetooth hanya dapat digunakan di iOS 14 ke atas saja Lalu untuk PC minimum speknya itu adalah Windows 7, 8, 10, Intel Core i5 Gen 4 Atau setara RAM 8GB, NVIDIA GTX 1030 atau setara Untuk penyimpanan di sini minimal tersisa 150GB Memori penyimpanan standar itu adalah 100GB Oh instalasi pertama ya minimal 150GB Yang standar itu 100GB Untuk RAM yang direkomendasikan itu adalah Intel Core i7 Gen 7 atau lebih tinggi GTX 1060 6GB Lalu penyimpanannya sama ya Untuk Playstationnya PS4, PS4 Slim Pro dan PS5 Penyimpanannya juga sama 100GB Lanjut untuk informasi banner di sini Banner pasnya pertama akan diisi sama jalan dan juga si Liney Untuk karakter B4nya akan retap itu adalah Bennett, Barbara dan juga Liney Untuk Yalan Dan weaponnya seperti ini Ini sama-sama bagus bownya menurutku ya Untuk weapon B4nya juga bisa dibilang bagus ini buat support guys Nah buat kamu mending-mending Kalau nanyain ke saya mending Liney atau Yalan Menurutku Yalan masih the best option Baik itu untuk offensive dan juga eksplorasi itu enak banget untuk dipakai Yelannya C0 aja itu cukup enak ya Untuk eksplorasi dan juga untuk meningkatkan DPSnya lagi Itu sangat worth it banget Karena gue pribadi juga udah Coba temen-temen Apalagi kalau misalnya kalian sudah pakai Aqua ya Dengan adanya C1 Kalian gak perlu tinggi-tinggi lagi untuk energy recharge-nya Nah sebenernya kan untuk Liney sendiri Ya gue gak bisa bilang jelek juga Tapi ya ini tipenya DPS juga bro Karena gue juga belum tahu Gimana nanti apakah C0 dia juga cukup bagus Damagenya atau bagaimana Tapi kan kalau Yalan ini udah terbukti Memang bagus banget pak ya Tapi itu kembali dari kalian masing-masing aja ya Tapi kalau gue ya akan tetap fokus ke karakter baru Pengen koleksi karakter saya guys Meskipun saya juga tertarik untuk ambil C2-nya Yalan ya Tapi ya gue akan coba Liney sih nantinya Oke untuk preview event edisi pertama seperti ini Untuk Liney nanti akan kalian dapetin secara gratis ya Nah ini deh event pertempuran boneka mekanik guys Kalian bisa dapetin BN-nya juga secara gratis Dapat crown promo jams dan item-item lainnya Ini eventnya terbuka di tanggal 24 Agustus ya Lalu lanjut untuk event catatan sejarah Ini mulanya tuh di tanggal Oh setelah update ini Sampai 28 Agustus Lalu quest story-nya si Liney juga sudah langsung di-update pastinya nanti Dan begitu pun juga dengan Arkon story ya Terus Genius Invocation TCG Pokoknya ini dibuka selama versi 4.0 berlangsung ya Lalu ini berpetualang Tautan primordial Ini weapon terbaru battle patch Ini semua critical rate ya Rata-rata untuk substatusnya Nice Ternyata itu aja Oke komen di bawah guys menurut kalian untuk Size data Genshin Impact Hali ini Belum lagi nantan gimana Perkiraan size-nya tuh bisa sampai 100 GB lebih mungkin nih Kalau misalnya yang versi PC ya Sampai sini video kali ini Thank you semua kalau nonton Dan salam ketemu lagi di video Genshin Impact Hali ini Sampai jumpa di video Genshin Impact Hali ini